Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Isk, dirilis pada tahun 1997. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya, dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Tuan Ranjit, yang sedang menghina pembantu di rumahnya, karena menurutnya orang-orang miskin selalu menyusahkan orang kaya. Tuan Ranjit sangat marah ketika salah satu pembantunya memegang tubuhnya yang hampir saja terjatuh. Tuan Ranjit mengatakan, dia lebih memiliki kepalanya pecah karena jatuh daripada dia harus dipegang oleh orang miskin. Setelah itu, dia pergi mandi untuk menghilangkan kuman dari orang miskin. Saat makan, tiba-tiba saja seorang pria datang bernama Johnny, yang merupakan adik ipar Tuan Ranjit. Johnny menyemprot Tuan Ranjit, dia tidak ingin kuman masuk ke dalam tubuhnya, karena dia makan masakan dari orang miskin. Bahkan, Johnny juga menyemprot mulut Tuan Ranjit, yang akhirnya membuat Tuan Ranjit kesal lalu pergi dari sana. Saat di jalan, Tuan Ranjit bertemu dengan pria botak bernama Tuan Harban, yang merupakan teman lamanya. Ternyata, mereka sudah lama berteman, tapi semenjak 20 tahun terakhir, mereka tidak pernah bertemu. Tuan Harban sama sembungnya dengan Tuan Ranjit, mereka sama-sama benci dengan orang miskin, karena menurut mereka, orang miskin seperti nyamuk, yang biasanya menghisap darah orang kaya. Mereka sama-sama orang kaya, tapi mereka juga memiliki masalah yang sama. Tuan Harban tidak senang, jika anaknya berteman ataupun menikah dengan orang miskin. Lalu dia mengajak Tuan Ranjit pergi menemui seorang pria bernama Baris, yang bisa mengatasi masalah mereka. Di sana Tuan Harban memberitahu masalahnya tersebut. Lalu Baris memberi surat nikah kepada Tuan Harban. Dia mengatakan, kalau masalah seperti itu, dia hanya memiliki satu cara, yaitu menikahkan anaknya dengan orang pilihannya. Begitu juga dengan Tuan Ranjit, yang juga menginginkan surat nikah, karena dia akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Kemudian, scene berpindah, memperlihatkan seorang pria bernama Ajai dan Raja. Ajai merupakan anak dari Tuan Ranjit, tentunya anak dari orang kaya. Sedangkan Raja, anak yatim piatu dan juga miskin. Walaupun mereka berbeda kasta, tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin suatu persahabatan. Dan malam harinya, mereka bernyanyi sambil menggoda seorang gadis. Keesokan harinya, Tuan Ranjit mulai dengan rencananya. Dia meminta Ajai untuk tanda tangan beberapa surat warisan. Dia juga menyelipkan surat nikah di dalam map tersebut. Tidak lama kemudian, Johnny datang. Dia yang curiga dengan surat tersebut, lalu menyuruh Ajai untuk membaca surat itu terlebih dahulu. Saat Ajai sedang membaca surat tersebut, tiba-tiba saja Raja datang untuk mengajak Ajai pergi dari sana. Dan tanpa berpikir panjang, Ajai langsung tanda tangan surat tersebut lalu dia pergi. Tuan Ranjit sangat senang setelah mendapat tanda tangan dari Ajai. Tiba-tiba saja, Tuan Harbal memiliki ide. Dia ingin anaknya juga tanda tangan surat tersebut yang telah ditanda tangan oleh Ajai. Itu artinya, dia akan menjuruhkan anaknya dengan Ajai. Karena mereka sama-sama dari keluarga kaya. Tentu saja ide tersebut disetujui oleh Tuan Ranjit. Saat di jalan, Ajai tidak sengaja melihat seorang gadis bernama Kajal. Ajai terus melihat Kajal, tanpa melihat jalan di depannya. Yang hingga akhirnya, mereka menabrak mobil seorang gadis bernama Madu. Madu yang ada di belakang mobil tersebut membuatnya terjatuh. Kemudian dia memerahi Ajai dan juga Raja. Lalu dia minta ganti rugi 500 rupiah kepada Ajai karena lampu mobilnya rusak. Raja tidak terima jika Madu memarahi Ajai. Lalu dia minta uang kepada Ajai 1000 rupiah dan memberi uang tersebut kepada Madu. 500 rupiah untuk lampu mobilnya yang telah rusak. Dan 500 rupiahnya lagi, dia sengaja memecahkan lampu mobil Madu yang sebelahnya. Madu tidak terima dengan perlakuan Raja seperti itu. Lalu dia membalasnya dengan memberi uang 5000 rupiah untuk memecahkan kaca mobil Ajai. Setelah itu mereka pergi. Ajai yang sudah memiliki perasaan kepada Kajal, dia tersenyum melihat kepergiannya. Keesokan harinya, Tuan Ranjit mengantar Tuan Harban pergi menemui Madu di rumah Kajal. Dan setibanya di sana, Tuan Harban langsung ke intinya. Dia ingin meminta Madu untuk tanda tangan beberapa surat warisan. Yang di dalamnya juga ada surat nikah yang sudah ditanda tangan oleh Ajai. Madu mengatakan kalau dia setuju untuk tanda tangan surat tersebut. Namun sebelum itu, dia ingin ayahnya juga tanda tangan surat tanah miliknya. Karena tanah tempat mereka berdiri sekarang ini adalah milik Tuan Harban. Madu ingin ayahnya memberikan tanah tersebut kepada masyarakat. Awalnya Tuan Harban menolak memberikan tanahnya tersebut kepada orang-orang miskin. Tapi Madu mengancam. Jika ayahnya menolak memberikan tanah tersebut, maka dia juga menolak untuk tanda tangan surat yang ayahnya inginkan. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Tuan Harban memberikan tanahnya tersebut kepada masyarakat. Begitu juga dengan Madu. Dia langsung tanda tangan surat-surat yang ayahnya inginkan. Lalu dia pergi dengan kajal. Tanpa Madu sadari, ternyata dia telah menikah dengan Ajai secara hukum. Karena di dalam surat tersebut, Ajai juga telah tanda tangan. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ajai yang sudah jatuh cinta dengan kajal, dia selalu memikirkannya sambil mendengar lagu romantis. Rajai yang ada di sana, lalu dia meminta Ajai untuk melupakan kajal, karena masih banyak gadis lain. Tapi Ajai menolak, karena dia tidak bisa mencari gadis lain, karena dia sudah jatuh cinta dengan kajal. Lalu Rajai meminta Ajai untuk membantunya olahraga angkat besi. Tapi tiba-tiba saja, Ajai melihat kajal yang sedang bermain dengan seorang anak. Tentu saja membuat Ajai senang, lalu meninggalkan Rajai dan menghampiri kajal. Ajai terus berjalan, sampai-sampai dia tidak menyadari, keradiah sedang berjalan di atas pipa yang terhubung ke gedung tempat kajal. Seorang pria yang melihat Ajai, dia mencoba menghentikannya, lalu meminta Ajai untuk melihat ke bawah. Ajai, yang menyadari keradiah sedang berjalan di atas pipa, tentu saja membuatnya takut dan hampir jatuh. Rajai mendengar Ajai memanggilnya, dia berusaha untuk membantunya. Tapi Rajai juga takut dengan ketinggian, yang akhirnya mereka terjebak di sana. Sedangkan kajal berteriak minta tolong untuk membantu mereka. Tiba-tiba saja, mereka melihat ada orang gila yang mencoba untuk memotong pipa tersebut. Ajai dan Rajai berteriak memanggil orang gila itu, untuk berhenti memotong pipa tersebut, karena bisa membahayakan mereka. Tapi orang gila itu tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, hingga akhirnya mereka pun terjatuh. Tapi untung saja, mereka jatuh di kamar mandi, yang ada wanita sedang mandi di sana. Wanita tersebut menjerit, lalu Ajai dan Rajai pergi dari sana. Saat ingin pergi, mereka bertemu dengan kajal. Lalu kajal menanyakan bagaimana keadaan Ajai. Rajai memberitahu kajal, kalau Ajai sangat mencintainya. Saat melihat kajal, Ajai merupakan segalanya, bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Lalu Ajai meminta raja untuk pergi dari sana, karena dia sendiri bisa mengungkapkan perasaannya. Kajal senang setelah mendengar apa yang dikatakan raja. Lalu Ajai memberi cincin kepada kajal, kemudian mereka berhalu. Kemudian Sin berpindah. Tuan Ranjit meminta Ajai untuk bertemu dengan gadis yang akan dijodohkan untuknya. Tapi Ajai menolak, karena dia mencintai kajal. Rajai yang tahu kalau Ajai akan dijodohkan dengan Madu, dia meminta Ajai untuk setuju menemuinya, karena dia tahu kajal selalu bersama dengan Madu. Maka Ajai bisa bertemu dengan kajal, sedangkan dia akan bertemu dengan Madu, karena urusannya dengan Madu belum selesai. Keesokan harinya, Ajai dan raja menemui Madu dan kajal di bandara. Di sana raja berpura-pura, kalau dia adalah pria yang dijodohkan ayah Madu untuknya. Lalu raja memeluk Madu dan memanfaatkan kesempatan itu. Setelah itu, Madu mengajak Ajai dan raja pergi ke suatu tempat. Madu meminta mereka untuk pergi duluan, sedangkan dia dan kajal akan menyusul. Sebenarnya, Madu ingin menjebak mereka. Dia meminta sopir untuk merusak rem mobil tersebut. Sopir tersebut berhasil kabur, sedangkan Ajai dan raja masuk ke dalam jurang. Malam harinya, sopir memberitahu Madu, kelah Ajai dan raja sudah meninggal, karena masuk ke dalam jurang. Dia takut kalau arwah mereka datang untuk balas dendam. Madu yang merasa takut, dia meminta sopir tersebut tidur di sopa. Saat ingin minum, tiba-tiba saja, Madu mendengar jeritan sopir yang sedang diserang oleh seseorang. Dan saat Madu membukakan pintu, ternyata sopir tersebut telah dibunuh. Tidak lama kemudian, seseorang datang dan menyerang Madu. menggunakan pisau lalu menikam kepala Madu. Ternyata pria tersebut adalah raja, yang ingin menakuti Madu, karena dia telah mengerjainya dengan Ajai tadi siang. Madu yang ketakutan lalu menampar raja, dan memperingatinya jangan pernah membuat lelucon seperti itu lagi. Kajal menghampiri Madu, lalu mengatakan, jika tidak ingin dikerjai, maka jangan pernah mengerjai orang lain. Kajal menyuruh Madu untuk minta maaf kepada raja, karena menurutnya dia yang salah. Keesokan harinya, raja yang kecewa dengan Madu, dia memutuskan untuk pergi dari sana. Kajal dan Ajai berusaha menghentikannya, tapi raja sudah beruat dengan keputusannya, yang ingin pergi dari sana. Dan tidak lama kemudian, Madu datang, lalu minta maaf kepada raja, tapi raja tidak peduli lagi dengannya. Madu menahan tas raja, lalu raja menarik tasnya tersebut, hingga akhirnya tasnya tersebut robek. Raja sangat kesal, lalu dia mencium Madu di depan umum. Di tempat lain, Tuan Ranci dan Tuan Harban pergi ke bandara, untuk menjemput anak mereka. Awalnya mereka senang, karena mengira kalau Ajai dan Madu menjadi sepasang kekasih. Tapi nyatanya, mereka bersama dengan orang yang mereka cintai, Ajai dengan kajal, sedangkan maju dengan raja. Tentu saja, kejadian tersebut, membuat Tuan Harban dan Tuan Ranci kesal, lalu mereka kembali membuat rencana. Setelah itu, mereka menyuruh seorang preman, untuk membunuh kajal dan raja, karena mereka tidak ingin, jika anak mereka nanti bersatu dengan mereka. Perman tersebut, berhasil menemukan mereka di suatu bar. Lalu dia mencoba untuk membunuh mereka satu persatu, tapi untung saja mereka berhasil kabur. Saat dalam pengejaran, kaki kajal tersangkut di selah kayu. Dia mencoba untuk melepaskannya, tapi tidak bisa. Lalu raja membantunya. Tapi secara bersamaan, preman tersebut datang, yang ingin membunuh raja dengan garpu. Tapi tiba-tiba saja Ajai datang, yang ingin menyelamatkan raja. Hingga akhirnya, dia yang kena tusukan oleh preman tersebut. Raja sangat marah, lalu dia membunuh pria itu. Kemudian Ajai dibawa ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Ajai telah selesai menjalani operasinya. Dahan tidak lama kemudian, Tuan Ranjit datang, yang ingin minta maaf kepada Ajai. Tapi Ajai menolak permintaan maaf dari ayahnya. Tuan Ranjit sangat menyesal, karena telah mengirim seorang preman, untuk membunuh anaknya. Ajai yang tidak bisa memaafkan ayahnya, lalu Tuan Ranjit membenturkan kepalanya ke dinding, karena dia pantas menerima hukuman atas perbuatannya. Raja yang tidak tega melihat Tuan Ranjit menghukum dirinya sendiri, lalu dia meminta Ajai untuk memaafkan ayahnya, demi persahabatan mereka. Dan akhirnya Ajai pun memaafkan ayahnya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setelah kejadian tersebut, Tuan Ranjit akhirnya merestui hubungan Ajai dengan Kajal, begitu juga dengan Raja dan Madu, yang juga direstui oleh Tuan Harban. Bahkan mereka bertunangan di hari yang sama. Di tempat lain, Kajal dan Raja sedang dalam perjalanan, yang akan menuju ke rumah Tuan Ranjit. Tapi saat di jalan, mereka berhenti, karena di depan mereka, ada beberapa orang yang sedang main petasan. Raja dan Sopir turun dari mobil, untuk menghentikan mereka, karena mobil mereka mau lewat. Tapi setelah Raja kembali ke mobil, Kajal sudah menghilang, dan pamannya pingsan di jalan. Setelah itu Raja pergi mencari Kajal. Di tempat lain, ternyata Kajal telah diculik oleh beberapa orang, lalu salah satu dari mereka ingin menudainya. Tapi untung saja, Raja datang tepat waktu, lalu menghajar pria tersebut. Setelah itu, Raja menghepili Kajal, lalu melepaskan ikatan di tangannya. Kajal menangis, dia tidak habis pikir, bagaimana seandainya, kalau Raja tidak datang tepat waktu. Dan tidak lama kemudian, paman Kajal datang, setelah itu mereka pergi ke rumah Tuan Ranjit. Setibanya mereka di sana, Tuan Ranjit mengumumkan kepada para tamu undangan, kalau hari ini adalah hari pertunangan Ajai dengan Kajal, sedangkan Madu dengan Raja. Namun sebelum itu, dia ingin memperlihatkan foto Ajai dengan Raja, yang sudah berteman sejak mereka masih kecil. Tapi tiba-tiba saja, di antara foto-foto tersebut, ada juga foto Raja dan Kajal, yang sedang berpelukan waktu di lokasi saat Kajal ingin dinodai. Ternyata semua kejadian tersebut, telah direncanakan oleh Tuan Ranjit dan Tuan Harban. Mereka sengaja melakukan itu, untuk menjebak Raja dan Kajal, agar Ajai mengira, kalau Raja telah mengkhianatinya, dengan berselingkuh dengan Kajal. Tuan Ranjit mengatakan, kalau Raja seperti lintah, yang hanya bisa menghisap darah orang kaya, bahkan dia juga telah selingkuh dengan tunangan temannya sendiri. Raja berusaha menjelaskan, kalau di antaranya dengan Kajal tidak ada hubungan apa-apa, mereka hanya dijebak untuk membatalkan pernikahan mereka. Lalu Ajai meminta Paman Kajal, untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya. Tapi Paman Kajal malah berbohong, dia mengatakan, waktu di jalan tidak terjadi apa-apa. Paman Kajal juga menjalinkan Raja dan Kajal. Dia mengatakan, kalau mereka sudah satu bulan menjalin hubungan, bahkan Kajal juga pernah melakukan aborsi. Mendengar itu, tentu saja membuat Raja marah, dia tidak terima jika mereka dipitnah. Lalu Raja meminta Ajai untuk mempercayainya, bahwa apa yang dikatakan Paman Kajal itu tidak benar. Tapi, Ajai yang terlanjur kecewa dengan Raja, lalu dia memukulnya. Dia tidak menyangka, ternyata teman yang dianggapnya selama ini sebagai saudara, malah mengkhianatinya. Setelah itu, Ajai mengusir Raja dari sana, dan memutuskan hubungan persahabatan mereka. Saat di luar, Kajal merasa bingung, karena dia tidak tahu harus pergi kemana. Selama ini, dia tinggal bersama pamannya, tapi hari ini, pamannya malah memfitnah mereka. Lalu Raja menawarkan untuk tinggal bersamanya. Awalnya, Kajal menolak, karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Raja. Raja mengatakan, kalau seorang saudara, tidak pernah merasa terbebani oleh saudaranya sendiri. Akhirnya, Kajal memutuskan untuk tinggal bersama Raja. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Raja tidak sengaja melihat Kajal pingsan di jalan. Kemudian, dia membawa Kajal ke rumah sakit khusus untuk ibu melahirkan. Di sana, Raja mencari seorang dokter untuk mengobati Kajal. Tapi dokter menyarankan Raja untuk membawa Kajal ke kliniknya, karena di rumah sakit tersebut tempat wanita melahirkan. Raja mengatakan, kalau keadaan Kajal sangat darurat, dia menemukannya di jalan dalam keadaan pingsan. Dokter yang tidak ada pilihan lain, akhirnya dia memeriksa Kajal di rumah sakit tersebut. Setelah diperiksa, dokter mengatakan, kalau Kajal mengalami depresi, ia mengakibatkan tekanan darahnya menurun. Lalu dokter memberi resep obat kepada Raja untuk diberikan kepada Kajal. Saat ingin pergi, tiba-tiba saja, Ajai dan Madu melihat mereka, yang baru keluar dari rumah sakit tersebut. Mereka yang penasaran lalu menanyakan kepada perawat, apa keperluan Raja dan Kajal datang ke sana. Perawat tersebut mengatakan, kalau seorang suami membawa istrinya ke rumah sakit tersebut, pasti ingin mengantar istrinya melahirkan, lalu dia pergi. Tentu saja, mendengar hal tersebut membuat Ajai dan Madu semakin yakin, kalau Raja dan Kajal memiliki hubungan selama ini, seperti apa yang dikatakan Paman Kajal. Lalu, mereka juga memutuskan untuk menikah, karena pernikahan mereka akan menempur ayah mereka merasa senang, karena itu memang keinginan ayah mereka dari dulu. Keesokan harinya, Raja yang sedang memberi obat kepada Kajal, tiba-tiba saja, Ajai dan Madu datang. Lalu Raja menawarkan Ajai untuk duduk di samping Kajal di atas ranjang. Tapi Ajai menolak, karena menurutnya, ranjang tersebut hanya milik Raja, untuk menemani Kajal pada malam hari. Begitu juga dengan Madu, dia juga menghina Kajal, dengan mengatakan kalau Kajal hamil lagi. Tentu saja membuat Kajal menangis, karena dia dan Raja tidak pernah melakukan hal semacam itu. Ajai memberitahu mereka, kalau kedatangannya dengan Madu ke sana bukan untuk melihat mereka bersenang-senang. Mereka hanya ingin memberi kartu undangan, karena mereka sebentar lagi akan menikah. Setelah itu mereka pergi. Kajal yang sudah hancur harapannya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dengan menyirah minyak ke tubuhnya. Tapi untung saja Raja bisa menghentikannya. Raja mengatakan, dengan bunuh diri, tidak akan bisa menyelesaikan masalah, dan juga tidak akan bisa menghilangkan pitnah di antara mereka. Lalu Raja berjanji, kalau dia akan membalas perbuatan Ajai dan Madu. Malam harinya, Raja memukul mobil Ajai dan Madu, yang sedang lewat di sana. Setelah itu, Raja memukul Ajai sampai dia pingsan. Kemudian Raja membawa Madu ke suatu ruangan. Di sana dia mencoba untuk menodai Madu, tapi tiba-tiba saja Ajai datang, lalu mereka berkelahi di sana. Tidak lama kemudian, polisi datang bersama Tuan Ranjit dan Tuan Harban. Lalu Tuan Ranjit menyuruh polisi, untuk membawa Raja ke kantor polisi. Setelah itu, Ajai menghempiri Madu, yang dalam keadaan sok berat, karena Raja mencoba untuk menodainya. Madu tidak menyangka, kalau Raja akan melakukan hal senekan itu kepadanya, dia berjanji tidak akan pernah memaafkan Raja. Keesokan harinya, pernikahan Ajai dan Madu akan dilangsungkan. Di sana terlihat Tuan Ranjit dan Tuan Harban merasa senang, karena rencana mereka selama ini berhasil, untuk menikahkan anak mereka, dan menyingkirkan Kajal dan Raja dari kehidupan anak mereka. Tidak lama kemudian, Kajal datang. Dia meminta Tuan Ranjit untuk melepaskan Raja, karena dia tidak ingin melihat Raja dipukul oleh polisi. Kajal akan melakukan apapun, asalkan Tuan Ranjit membebaskan Raja. Lalu Tuan Ranjit meminta Kajal untuk sujud di kakinya, sambil mengatakan, kalau cinta orang miskin, tidak berarti apapun untuk orang kaya. Lalu Tuan Ranjit menyuruh Tuan Harban untuk menelpon polisi, dan membebaskan Raja. Setelah itu, Tuan Harban menyuruh polisi, membawa Raja dan Kajal pergi meninggalkan kota. Dia juga menyuruh polisi untuk menghabisi Raja dan Kajal, jika mereka masih terlihat di sana. Saat Ajai dan Madu ingin melakukan pernikahan, tiba-tiba saja lampu di rumah tersebut padam. Lalu Joni menampilkan foto Raja dan Kajal, begitu juga dengan foto Ajai dan Madu. Waktu Ajai menyelamatkan Madu ketika Raja ingin menodainya. Tuan Ranjit sangat marah, karena Joni berusaha membongkar rencana mereka selama ini. Lalu Joni memberitahu Ajai, rencana busuk ayahnya selama ini. Waktu malam pertunangan, Kajal diculik oleh preman suruhan ayahnya. Lalu preman tersebut mencoba menodai Kajal, tapi untung saja Raja datang dan menyelamatkannya. Paman Kajal disuruh Tuan Ranjit untuk memfoto mereka, ketika Raja dan Kajal berpelukan. Lalu Tuan Ranjit menampilkan foto mereka di depan semua orang, dan juga mempitnah mereka, kalau selama ini mereka telah menjalin hubungan. Joni sengaja mengambil foto Ajai dan Madu, supaya Ajai mengerti kalau foto Raja dan Kajal itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Raja hanya menenangkan Kajal, karena dia merasa takut saat ingin dinodai. Begitu juga dengan apa yang direkukan Ajai, ketika Madu ingin dinodai, dia juga menyelamatkannya. Lalu Joni menyuruh paman Kajal untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya waktu malam pertunangan itu. Paman Kajal mengatakan, kalau dia dipaksa oleh Tuan Ranjit untuk berbohong, karena dia telah dibayar. Tentu saja Ajai sangat marah kepada ayahnya, ternyata dibalik semua ini, ayahnya sendiri yang melakukannya. Ajai mencoba membunuh ayahnya, tapi dihalang oleh orang-orang di sana, lalu dia menyakiti dirinya sendiri. Ajai merasa malu, karena telah meragukan cintanya, dan juga meragukan seorang teman, yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung selama ini. Lalu Joni menyuruh Ajai dan Madu untuk menghentikan Kajal dan Raja, karena hari ini mereka akan pergi dari kota untuk selamanya. Tanpa berpikir panjang, Ajai dan Madu langsung pergi ke pelabuhan, untuk menghentikan Raja dan Kajal. Sedangkan di tempat lain, Kajal dan Raja sudah berada di pelabuhan, yang diantar oleh polisi. Karena terburu-buru, Ajai dan Madu tidak sengaja menabrak mobil yang sedang parkir, lalu mereka memutuskan untuk berlari ke pelabuhan. Setibanya di sana, Ajai terjatuh, lalu Madu berteriak memanggil Ajai. Namun teriakan itu, didengar oleh Raja dan Kajal, yang sedang berada di atas kapal. Lalu mereka menghampiri Madu dan Ajai. Ajai minta maaf kepada Raja, karena telah beruksangka kepadanya. Begitu juga dengan Kajal dan Madu, mereka saling minta maaf. Dan tidak lama kemudian, Tuan Ranji dan Tuan Harban datang. Mereka baru menyadari, ternyata selama ini mereka salah, yang menganggap orang miskin sebagai lintah, yang selalu menghisap darah orang kaya. Kali ini mereka benar-benar minta maaf, lalu merestui hubungan mereka. Dan film pun berakhir.